Hai teman-teman kembali lagi kita di channel DV Tutorial FN Di awal Odo cuplikan video 1, 2, dan 3, untuk rincian videonya mari kita saksikan video berikut ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscriber channel ini yuk kita langsung aja putar videonya Kenapa dulu papa sama mama nikah aku gak diundang Pertanyaan sampah Aku kecewa sama mama, aku kecewa sama papa, aku kecewa Hele hele, enggak sekalian kau ciptain lagu kau, kecewa kecewa Sementara pesta acara pernikahan mama sama papa banyak makanan Bukan cuma banyak, banyak banget Malah lebih lagi tuh, sayang hari itu gak ada yang makan lagi Apalah salahnya awak diundang sekalipun gak bawa amplet Inilah makanya kadang malas papa ngobrol sama kau Iya, kayak gini-ginilah, iya gak masuk akal, ih Apanya yang gak masuk akal tinggal undang Tinggal undang, tinggal undang, kabel umat itu Kau kan setelah menikahnya papa sama mama kau ada, kau Kawanku nikah papaknya diundangnya dia Iya, papaknya istri kedua Iya, papak pun nikah lagi lah Pengennya papak nikah lagi, tapi mengurus surat izinya susah Alah Lagi gak enak badan aku, pakku suka dulu aku Kok bisa gak enak badan kau? Hujan-hujanan kami pulang dari kebun si Aryanja Kau pun gak pahit pula hujan-hujanan kau Tunggu hujannya, redahlah Harusnya hujan lah yang nunggu kami pulang Maksudmu pulang dulu kalian baru datang hujannya gitu? Iya lah Suka-suka kau lah hidup ini, kau atur hujan By the way, pak, kapannya adikku ada? By the way, by the way, I don't know, ah Why you don't know, daddy? Because kemeja keper-keper, ah Bah, agak lain bapak ini, bah Kalau bisa jangan lagi kau tanya kapan adikku ada, adikku ada gitu lah, eh Udah nih, kengah diundang, minta adik gak ada Eh, ngomong-ngomong, pacar abangmu udah ada Kau usah mengalihkan pembicaraan lah, pak Apa susahnya sih, pak, bikin adik lagi? Gak ada susahnya, cuma mamak punya sekarang Bisa gak kau rayu dulu mamakmu biar mahu makmu gitu? Kayak mana aku bilang sama mamak? Bilang kayak gini sama mamakmu Mak, aku itu pengen kali adik, papa udah maunya papa Cuma sekarang mamaknya kayak mana, mak? Bilang aja gitu Jadi mamaknya yang belum ready? Iya Itu kasih maso, godini, segera, pinterbisa Kase maso 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 Oke teman-teman, tadi itu pakai suara OpenAI, sekarang kita pakai suara asli. Oke, untuk video selanjutnya, ada papata mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Nah, video yang sekali ini agak aneh, payung, tapi jangan terlalu kecil payungnya, mari kita lihat cuplikat videonya. Memang, kalau kita lagi makan, lagi santai, tiba-tiba ada suara yang berisik. Eh, itu kan mengganggu makan kita. Ayo kita lihat berisik apa sebenarnya yang terjadi. Let's go! Burung dan kuda, apa memang bisa ditumpangin dan dinaiki? Ini adalah salah satu teman yang gak punya akhlak. Ya, ngerjain temannya di tempat kerjaan. Mari kita lihat, apa yang diprank. Bukan bayi namanya, kalau setiap hari perilaku dan sikapnya berubah-berubah. Nah, sekali ini dari tangis menjadi senang. Ayo kita lihat videonya. Tutorial cara meminjam duit 100% akan di ACC. Tapi sebelum menonton cuplikannya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Inilah cuplikannya. Le, bantu dulu aku. Bantu apa? Carikan dulu pinjaman sama aku, Le. Mau yang kayak mana kau mau, Le? Pinjaman bank, kooperasi, pinjaman online, atau rentenir? Aku mau jasa peminjaman uang yang hanya memberi terharap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, Le. Kau cari ajalah sendiri sampai mati. Bisa aja sih, eh ternyata tutorialnya salah. Bahagia itu memang sederhana. Yuk kita lihat aksi seibu. Ternyata untuk membahagiakan diri tidak harus di tempat yang mewah. Di sawah juga oke. Let's go. Ayo gas pul. Asik Anjay Mantul guys Tarik Asik Paset rompetnya dong Anjay Asik Tiga cuplikan berikut ini tidak kalah kocak dan lucunya Pertama seorang waria kecebur kekali Kemudian suasana di arena balapan Dan yang ketiga cuplikan tentang kocah Afrika yang lagi viral di beberapa negoro Mari kita lihat tiga cuplikan video lengkapnya Waria kecebur kekali Dikira Yanti Eh ternyata Yanto Paniklah masak gak Juga usuk asik Bocah yang lagi viral Bocah yang lagi viral Iya benar Bocah itu lagi viral di beberapa negara Kalian pernah bermimpi gak Nah Mimpi sekali ini mempunyai makna yang dalam Hanya Yang berusia dewasa 1 tahun ke atas Atau 18 tahun ke atas yang tau maknanya Yuk kita lihat apa mimpinya Lanjut mimpi Kamu sekalian pasti sudah mengenal namanya Mr. Bean Yuk kita lihat Aksi kocak dari Mr. Bean Kangen Mr. Bean Kamu juga kan kangen sama Mr. Bean Yuk langsung aja kita lihat cuplikan Bayi lucu dan emot Yuk Kok bisa ya Wajahnya mirip Kucing Dan tuannya Yuk kita lihat Videonya selengkapnya Eh ternyata mirip juga ya Kamu pasti sering mendengar namanya komeng Ya komeng Seorang pelawak Tapi apakah anda tau Siapa nama asli komeng Yuk kita lihat Di acara Terseo Haji Roma Inilah nama asli komeng Komeng itu nama asli atau nama panggung? Nama panggung mbak Haji Nama panggung Nama aslinya? Aslinya di rumah Ini fotokopian Aslinya alfiansyah Bustami Alfiansyah Bustami Bustami Ya Masya Allah Tadinya bus malem Cuman benar asli Jadi Bustami Bapak saya Mursyid Bustami Jadi Bustaminya ini Nama belakang Komeng ini bukan bahasa betawi bukan? Iya Susah diatur katanya Pak Haji Bukan Apa Pak Haji? Komeng itu kalau gak ngasara kurus gitu ya Komeng gitu Iya ada juga gitu Jelek gitu Mbak Haji Kalau bilang gak tapi usir Komeng Komeng Oh jadi itu komeng nama panggung Iya Kan Apa ya nyari Yang aneh aja Kalau perawakan begitu Meng-meng gitu ya Kucing dong Banyak perawak ya Itu merubah Pak Haji Oh gitu Iya Tukul tuh namanya aja Rianto Oke Tukul ganti Tukul Saya mau ganti Rugi Gak ada yang bayar Ganti Alviansa Komeng jadi Ada lagi Pak Haji? Saya mau buru-buru Meng 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 Gapain dong Meng Iya gak apa-apa Pak Haji Dipanggil Meng doang Asal jangan dipanggil KPK Kita repot lagi Pak Pakai rompi oren Rompi oren kan vitamin C Pak Haji Jadi Hilangkanlah dari vitamin C itu Curi Copet Colong Jadi Pak Enggak itu sih tebakan saya aja Pak Haji Dua video berikut adalah Satu Tutorial tentang Cara mengusir nyamuk Yang baik dan benar Dan yang kedua Kucing yang salah urus Ayo kita lihat cuplikannya Tutorialnya Tujuan untuk ngamen Yaitu untuk menghibur Dan juga untuk menambah Pemasukan Nah yang anehnya Pengamen ini Tidak mau dikasih uang 5 ribu Tapi maunya yang 500 Ternyata Dia ngeprank Sekaligus Untuk buat konten Mari kita saksikan Cuplikan Videonya Misya Assalamualaikum Sorong koreng 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 Sorong Kenari 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 Sola lidat Sola lidat Tidak 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 Tilgo Sorong Nanti bang Belum selesai bang Sorong Koreng 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 Sorong Solali Kenari Kenari Sinasim Beko Membeko Membeko Neng Sola lidat Sola lidat Tidak 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 Tilgo Tata 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 Tilgo Tata 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 Tilgo Sudah bang Sudah bang Sudah 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 bang Sudah bang Sudah Sara ibu Nggak mau Nggak mau berapa 500 Ada nggak 500 Perak Nggak mau Sudah banyak 2 ribu Nggak ada Ya udah Nggak mau Kebanyakan Banyak 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 Ada Ada Gopeknya Terima kasih Mbak Aktingnya Memang Bagus Tapi Kurang Kuat Benturannya Lagu Ayah Susanti Lagi viral Nah Pria ini Ngeprank Di mal Yuk Kita lihat Aksi kocaknya Ayah Susanti Ayah Susanti Ayah Susanti Perempuan banyak Muda Muda Aneh banyak Susah Jalan tutup Mata Kuang dan Ringgit Eh pada Kabur Kasihan aku Kasihan aku Kasihan aku Kasihan aku Kasihan aku Beginilah penampakannya Kalau wajah dan Rambut anda Dirubah-rubah Apakah teman-teman Termasuk Salah satu Yang disebutkan Dalam video ini Ayo Ngaku Nah Ini Nene Nene Ini orang Nene Ini siapa Ini orang Yang suka Nonton Video tapi Jarang komen Foto 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 Ya 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 Sudah Sudah Sebelum kita Akhiri video ini Odo Baiknya Mari Somo Sama Kita Dengarkan Tausiyah Singkat Dari Ustadz Abdul Somad Orang Yang berkata Tidak ada Hubungan kita Dengan Palestina Itu Murni Hubungan Konflik Antara Palestina Dengan Israel Maka Dia Tidak Mengerti Ajaran Islam Kita Baca Al-Quran Subhanal Lazi Asra Bi'abdihi Laylan Minal Masjidil Aram Ilal Masjid Al-Aqsa Kalau orang Mengatakan Itu Palestina Tidak ada Hubungan Agama Maka Masjid Al-Aqsa Terletak Di Palestina Nabi Musa Hijrah Ke Palestina Nabi Isa Lahir Besar Di Palestina Dan Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Isra Mi'raj Ke Palestina Barulah Naik Kesidratul Muntaha Maka Hubungan Kita Bukan Sebagai Hubungan Kemanusiaan Tapi Hubungan Yang Lebih Kuat Ashadu An-La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Andai Kau Bukan Seorang Muslim Andai Tak Percaya Kepada Muhammad Untuk Menyaksikan Kebiadaban Israel Cukuplah Sebagai Manusia Tak Perlu Menjadi Seorang Muslim Untuk Kasihan Kepada Palestina Cukup Menjadi Manusia Yang Berakal Sehat Maka Sudah Cukup Untuk Membelah Palestina